Sejumlah harga kebutuhan pokok meroket sebulan terakhir. Ratusan warga Desa Bibrik rela antri panjang demi mendapatkan sebagu murah pada operasi pasar murah yang digelar hanya satu hari. Ratusan warga Desa Bibrik Kecamatan Jiwan, Kau Fatir Madiun rela antri hingga mengular demi mendapatkan sebagu murah. Tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini menjadi alasan utama para warga memadati operasi pasar murah tersebut. Ada pun komoditas yang disediakan mulai dari beras 1,8 ton yang dijual dengan harga 8.000 rupiah per kilogram di mana harga normalnya 10.500 rupiah per kilogram. Telur ayam tersedia 3 kuintal dijual dengan harga 26.000 rupiah per kilogram atau selisih 5.000 rupiah per kilogram dibanding harga pasaran. Kemudian daging ayam seberat 25 kilogram dijual 28.000 rupiah per kilogram. Minyak goreng 1.200 liter yang dijual 12.500 rupiah per liter. Bawang merah sebanyak 40 kilogram dihargai 26.000 rupiah per kilogram. Bawang putih sejumlah 50 kilogram dihargai 29.000 rupiah per kilogram. Serta ada susu kental manis, gula, dan juga mie instan dengan harga lebih rendah dari harga pasaran. Gula, gula apa, terus? Lain gula? Gula, mie, daging, ayam. Lebih murah harganya. Berapa, mbak? Gulanya 10.000, selisih sekitar 3.000 sampai 2.000. 2.000 ya. Bagi harganya harganya. Berat, gula, sama minyak. Gula, kebagian telur. Ayamnya dapat tuh? Dapat cengah telur. Ya ini lebih murah lah, lebih hemat. Berapa? Terang lebih kalau gula 3.000, mas. 3.000, mas. Oh, ini telur gak bingung? Telur gak kebagian, ya. Ayam? Ayam biayanya 30.000, 29.000. Ya lebih murah lah. Ya menguntungkan, mas. Bagi rakyat menikam, menguntungkan kan. Harganya lebih hemat. Tapi yang utama adalah terkait dengan intervensi, yaitu untuk penanggulangan stunting atau isi buruk ya. Yang utama, yang kedua juga penggalian bahan pokok, menghilang geladang, dan juga penggalian inflasi di bulan waktu mingguan seperti itu. Sebanyak untuk tambahan 3 item, seperti kira-kira yang kemarin tambah 3 item, jadi ada beras, 3 telur, Sudah punya berin, ada mixtan, sudah ada banggul ting, ini tambahnya 2, mas. Ini ada daging ayam, dan juga susu, apa itu? Operasi pasar murah itu akan terus digelar hingga harga sembako di Kabupaten Madiun stabil. Tova Pradana, JTV, Madiun.